Soal vaksin COVID-19, PLT Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif BPOM, Togi Jehutajulu menegaskan, belum ada yang mendapatkan izin edar. Hingga kini vaksin COVID-19 masih dalam proses pengembangan uji klinis. Vaksin COVID-19 kini sedang dalam upaya proses pengembangan uji klinis. Baik uji praklinis, yaitu diujikan pada hewan, maupun uji klinis, yaitu uji pada manusia. Hal itu disampaikan oleh Togi dalam diskusi virtual pada Rabu 28 Oktober 2020. Ia juga menegaskan, hingga saat ini belum ada vaksin COVID-19 yang mendapatkan izin edar. Semua kandidat vaksin COVID-19 kini masih dalam proses. Dikutip dari tribunews.com, Kamis 29 Oktober 2020, Dari data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, hingga 19 Oktober 2020, ada 44 kandidat vaksin COVID-19 yang sudah masuk tahap uji klinis. Sementara ada 154 kandidat vaksin yang sedang dalam tahap uji praklinis. Ia menerangkan beberapa nama kandidat vaksin yang sudah memasuki tahap uji klinis fase 3. Di antaranya adalah vaksin COVID-19 dari Sinovac, Sinoparm, University of Oxford yang bekerja sama dengan AstraZeneca. Kemudian ada Kansino, Gamalea dari Rusia, Janssen Pharmaceutical, Novavax maupun Moderna. Togi juga mengatakan badan POM mendukung persiapan pemerintah dalam pemberian vaksin. Tak hanya itu, pihaknya juga memperhatikan arahan dari Presiden Jokowi tentang perlunya kehati-hatian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!